Penerbitan paspor tahun 2022 di kantor imigrasi se-Kalimantan Barat berjumlah 132.983 orang atau paspor dan pada tahun 2023 berjumlah 171.120 paspor. Berdasarkan angka tersebut, pembuatan paspor di Kalbar mengalami peningkatan sebesar 28,7 persen. Kekan Wil Kemenku Hamkalbar, Muhammad Tito Andrianto menjelaskan, kebutuhan paspor tersebut diketahui untuk masyarakat pergi berobat ke luar negeri, keperluan wisata, haji dan umroh, serta untuk para pekerja migran Indonesia atau PMI. Khususnya terkait penerbitan paspor bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Pihaknya membentuk desa binaan imigrasi yang mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang melalui edukasi dan pendampingan. Dijelaskan Divisi Keimigrasian melakukan pemulangan WNI bermasalah melalui kantor imigrasi kelas 2 TPI Intikong tahun 2023 berjumlah 3.791 orang. Penundaan keberangkatan WNI di TPI berangkat tahun 2023 berjumlah 1.303 orang. Penundaan pemberian paspor 204 orang, penolakan paspor 640 orang. Penundaan paspor tahun 2023 berjumlah-jumlah 100.701 paspor naik sebesar 38.138 paspor dari 132.912 paspor pada tahun 2022, peningkat 28.70%. Kakan Wilkemenkum Hamkalbar Muhammad Tito Andrianto menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam pembuatan paspor selama syarat dan ketentuan yang ditetapkan terpenuhi.